Tim Sar Gabungan terus melakukan pencarian terhadap pendaki asal Swiss yang hilang di puncak Gunung Semeru, Lumajang. Hingga hari ketujuh pencarian belum membuahkan hasil, salah satu sebabnya karena terkendala cuaca buruk. Tim Sar Gabungan terus mencari pendaki asal Swiss yang hilang di puncak Gunung Semeru, Jawa Timur. Pos kota Wang Songo di kecamatan Pasru Jambi menjadi markas bagi Tim Sar, yang terdiri dari Basarnas, Tim Reaksi Cepat BPBD, Sarkap Lumajang, dan TNI Polri. Pencarian kembali menemui kendala cuaca, yakni hujan res dan kabu tebal. Bahkan tim pos kota Wang Songo pun belum berhasil mengetahui posisi tim relawan mereka. Posisi terakhir tim relawan berada di bawah sekitar pos kali mati. Kalau dikatakan kendala, memang kita belum bisa menemukan ya, hanya jejak. Ya itu bisa juga karena cuaca. Begitu kita akan menuju sesuatu, keinginan sesuatu itu terjadi kabut. Kabut, gelap, sehingga kita tidak bisa menjejai atau melihat katak pandang sangat terpandang. Sejak selasa pagi, 13 personil tim Sar Tambahan diberangkatkan untuk menyusul relawan yang lain. Mereka melakukan pencarian di sekitar titik blank 75 atau di sekitar Gunung Boto. Lokasi tersebut berjarak sekitar 5 km di bawah puncak Gunung Semeru. Cuaca tak hanya menghambat tim darat, helikopter yang diterjunkan Basarnas Pusat juga gagal mendarat di lapangan Polsek Pusra Jambi karena cuaca buruk. Masih dikondisikan, cuman yang saya dengar memang ada pencarian dari udara. Cuman untuk personilnya, saya sebenarnya belum-belum update untuk personilnya. Tapi untuk yang hari ini, yang diberangkatkan hari ini, fokusnya dimana? Sementara masih jalur utawan Songo sampai ke Palbi. Lionel Ducrex, 26 tahun pendaki asal Suis, dilaporkan hilang sejak tanggal 7 Juni lalu oleh temannya Elis, pendaki wanita asal Perancis. Keduanya berangkat dari pos Ranupane sejak tanggal 3 Juni, namun dua hari pendakian keduanya berpisah. Lionel memaksa naik ke puncak Semeru, sementara Elis bertahan menunggu di pos Kalimati selama dua hari. Sejak itulah korban dilaporkan hilang hingga saat ini. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.